Assalamualaikum, salam sehat untuk anda semua Kerusakan alam selalu digaitkan dengan ulang manusia Dan tampaknya kerusakan ini akan makin parah seiring dengan makin bertambahnya populasi manusia Nah bagaimana cara manusia untuk mencegah kerusakan tersebut? Atau dengan kata lain, bagaimana manusia memanfaatkan sekaligus menjaga kelestarian alam? Nah, video ini akan membahas tentang hal-hal penting yang harus kita ketahui untuk memahami proses dan mekanisme yang terjadi di alam Harapannya kita mampu untuk merancang strategi paling jitu untuk hidup selaras dengan alam berdasarkan pemahaman pada prinsip-prinsip tersebut Hal penting yang pertama, alam atau bumi kita ini bisa diibaratkan sebagai sebuah rumah yang didalamnya ada benda hidup Misalnya manusia, aneka macam binatang, aneka macam tumbuhan, serta mikrobia yang tak terlihat dengan mata telanjang Kemudian di dalam rumah tersebut juga ada bermacam benda tak hidup Misalnya air, tanah, debu, udara, cahaya, dan sebagainya Hal penting yang kedua, matahari itu adalah sumber energi utama bagi kehidupan di bumi Yaitu berupa energi cahaya yang oleh tumbuhan diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis Energi cahaya ini tidak bisa langsung digunakan oleh organisme semacam binatang, termasuk manusia Oleh karena itu, hal penting yang ketiga adalah bahwa tumbuhan merupakan pemeran utama sistem kehidupan di bumi Karena kemampuannya mengubah cahaya matahari yang tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh organisme konsumen Itu menjadi energi kimia yang siap dimanfaatkan Jadi kehidupan di bumi akan hancur dan ponah jika tumbuhan itu hilang dari muka bumi Oleh karena itu, penggundulan hutan adalah salah satu contoh ulah manusia yang berpotensi menghancurkan kehidupan organisme konsumen Yang hidupnya sangat tergantung pada keberadaan tumbuhan Hal penting yang keempat, benda-benda hidup di dalam rumah tersebut itu saling berhubungan Biasanya melalui aktivitas memakan Misalnya cicak memakan nyamuk, kuncing memakan cicak, ulat memakan daun, dan seterusnya Aktivitas memakan tersebut itu akan mencinsul sebuah rantai atau jejaring makanan Yang terdiri dari organisme-organisme yang saling berhubungan secara khas Cicak misalnya hanya akan memakan serangga berukuran kecil, semisal nyamuk Dan tidak akan memakan kecoa yang berukuran lebih besar daripada ukuran tubuhnya Atau ulat akan memakan daunan, pucuk tumbuhan, atau bagian tumbuhan yang lain Dan tidak akan pernah memakan nyamuk Inilah yang saya maksudkan dengan pola hubungan yang khas antar organisme Kemudian hal penting yang kelima Aktivitas organisme memakan organisme lain adalah sebuah bentuk pengaliran energi kimia Yaitu dimurai dari tumbuhan, dilanjutkan oleh organisme herbivore atau pemakan tumbuhan Kemudian berpindah ke organisme carnivore atau pemakan daging Dan akhirnya pada organisme pengurai dan perombak Hal penting ke enam Pengaliran energi yang berlangsung dari tumbuhan ke herbivore, carnivore, dan perombak atau detentivore Pasti akan diikuti oleh peristiwa penyediaan hara oleh perombak dan pengurai Hara ini akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan sebagai bahan yang dapat diubah menjadi energi melalui proses fotosintesis Dan diteruskan kembali ke organisme herbivore, carnivore, dan detentivore Peristiwa penyediaan hara oleh organisme pengurai dan perombak inilah Yang memungkinkan energi dapat terus dipindahkan ke organisme konsumen oleh organisme producent Yaitu tumbuhan atau organisme brinjol daun yang lain Inilah yang disebut sebagai siklus hara Hal penting ke tujuh Hubungan antar organisme dipengaruhi oleh banyak faktor Dan faktor terpenting adalah pengaruh dari benda-benda tak hidup Yaitu cahaya, tanah, dan air Misalnya kualitas tumbuhan dipengaruhi oleh ketiga benda tadi Pemilihan atau kesukaan organisme pemakan tumbuhan pada tumbuhan inangnya dipengaruhi oleh kualitas tumbuhan itu sendiri Berapa banyak biomasa tumbuhan yang dimakan oleh pelat ini Itu tergantung pada kualitas dari tumbuhannya Jika kualitas tumbuhan itu baik, maka biomasa yang dimakan juga akan banyak Begitu pula sebaliknya Prinsip ini juga akan dilakukan oleh organisme carnivore terhadap mangsanya Jika kualitas mangsa baik, maka jumlah mangsa yang dimakan juga akan bertambah banyak Oleh karena itu, hal penting ke tujuh ini akan menciptakan hal penting yang ke delapan Untuk mendapatkan kesempatan hidup dan berketurunan atau memperbanyak generasi Maka satu jenis organisme harus melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap kondisi lingkungannya Seekor kulat yang kebetulan mendapatkan inang yang berkualitas tidak terlalu tinggi akan mengkompensasinya dengan cara memakan inang dalam jumlah yang lebih banyak Untuk memenuhi kebutuhan minimal agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal Atau satu jenis organisme carnivore akan berupaya untuk mencari inang atau mangsa yang terbaik bagi keturunannya Selain itu, organisme pasti akan berupaya pula untuk menghindari potensi pemangsaan atau kompetisi oleh Atau dengan organisme lain yang dapat berakibat pada kebenahan jenisnya Nah, itulah delapan hal penting yang harus dipahami dengan baik Agar kita dapat memanfaatkan alam ini dengan baik dan benar Lantas bagaimana kita harus mempelajari hal-hal penting tersebut? Ilmu-ilmu apa saja yang harus kita kuasai? Nah, silakan Anda simak pada video-video berikutnya Oleh karena itu, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya Dan aktifkan pula tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengupload video yang baru Akhirnya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video berikutnya Assalamualaikum